Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini tuh aku dapet orderan dengan nomin yang cukup besar dari Tokopedia online store aku. Nah, aku itu selalu ngedekorasi untuk orderan besar ataupun request order. Dan selalu memberikan freebies untuk setiap orderan yang masuk dari online store ya. Itu Tokopedia dan Shopee. Nah, kali ini tuh aku dapet waktu untuk ngedekorasi karena ini bertepatan dengan Chinese New Year. Beberapa ekspedisi dekat rumah tuh tutup, jadi aku punya waktu untuk bikin videonya. Karena aku juga pengen setiap orderan itu nyampe ke customer dengan kondisi baik, aku selalu memberikan ekstra perhatian lebih dalam hal packaging. Nah, walaupun Ikasya masih brand kecil, tapi aku seneng banget ngeliat Ikasya itu tumbuh dan berkembang. Aku menikmati banget setiap prosesnya, baik itu kadang orderan bisa sampai 10-15 masuk sehari, kadang juga ada 2 hari itu sampai nggak ada orderan. Tapi setiap hal itu kita nikmatin aja, karena segala sesuatu pasti ada proses dan waktunya. Untuk packaging sendiri, normalnya itu aku pakai kayak karton atau bukan karton sih, duplek atau dus keras gitu yang udah dipotong-potong sebagai alas. Karena di sini banyaknya kertas, jadi pada saat paket itu nyampe ke kalian, paketnya itu bakal tetap dalam kondisi bagus, nggak ada yang ketekuk-ketekuk atau lecek. Bisa juga kadang aku itu pakai kertas atau plastik lagi, sehingga nanti setiap orderan atau setiap jenisnya itu nggak tercampur-campur. Jadi kayak misalnya order sticker A, sticker B, sticker C, itu semuanya itu masing-masing dapat packaging sendiri. Dan juga kalau beli 2 atau kelipatan 3 atau kelipatan lebih dari 1, itu bakal tetap di-packaging masing-masing, jadi nggak disatuin. Nah, untuk packaging akhir, itu-itu selalu pakai plastik. Tujuannya kalian bisa semprot dulu paketnya, setelah nanti nyampe, kalian semprot di min sebentar, baru kalian bisa buka dan itu nggak akan ngehancurin paket yang ada di dalamnya. Lalu aku juga suka pakai hand sanitizer, disemprotin dulu ke tangan sebelum mempersiapkan paket, karena sekarang lagi jamannya virus, dan aku pengen kalian ngerasa tetap aman dan nyaman saat paketnya itu nyampe. Nah, aku pakai kardus atau dus yang udah aku hias sebelumnya. Biasanya aku hias itu sesuai dengan banyaknya orderan. Jadi, kalau misalnya dia terata banyak orderan pastel, maka dekorasinya juga akan aku sesuaikan dengan pastel. Begitu juga kalau misalnya terata orderannya vintage, maka dekorasinya juga disesuaikan dengan vintage. Nah, nanti kardus ini bakal dilapisi lagi dengan bubble wrap. Jadi, kalian bisa semprot bubble wrapnya juga ya. Diamin sebentar, padahal kalian bisa buka paketnya. selamat menikmati. Nah, setelah semuanya masuk, kita akan tutup untuk proses akhir, yaitu di bubble wrap. Jadi, ini adalah akhir dari videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Bye-bye.